Halo teman-teman, beberapa waktu yang lalu, nama Presiden Joko Widodo baru saja dijadikan nama jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Hal itu membuat bertambahnya daftar tokoh dari Indonesia yang namanya digunakan untuk menamai jalan di luar negeri. Nama-nama jalan di luar negeri yang diambil dari nama tokoh Indonesia sebelumnya adalah jalan Soekarno di Rabat, Maroko, dan jalan Mohamad Hatta di Harlim, Belanda. Ada juga jalan Raden Ajeng Kartini di Amsterdam, Belanda. Nama pahlawan Indonesia lain yang menjadi jalan adalah Patimura di Wirden, Belanda. Kristina Martathiahahu yang juga ada di Wirden. Ada juga nama Sutan Syahrir yang menjadi jalan di tiga kota di Belanda. Tidak hanya itu, nama Pejuang Hak Asasi Manusia Indonesia Munir Syed Talib juga diabadikan menjadi nama jalan. Jalan Munir terbentang di Denhak, Belanda. Adapun, peresmian Presiden Joko Widodo Street dipimpin oleh Cermen Abu Dhabi Eksekutif Office Sey Khalid bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan pada Senin, tanggal 19 Oktober 2020, pukul 16.45 waktu setempat. Kegiatan tersebut dihadiri Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab UEA, serta sejumlah pejabat kementerian luar negeri UEA dan Abu Dhabi Municipality. Mereka bersama-sama menyaksikan peningkapan tirai merah yang sebelumnya menutup nama jalan tersebut, kata Koordinator Fungsi Pensosbu KBRI Abu Dhabi Nur Ibrahim lewat keterangan tertulis resmi KBRI Abu Dhabi. Penamaan jalan Presiden Joko Widodo merefleksikan hubungan erat RI, UEA, sekaligus bentuk penghormatan pemerintah UEA kepada Jokowi dalam memajukan hubungan bilateral kedua negara. Terima kasih telah menonton!